Intro Yang di rumah masih semangat tentunya ya Karena kita masih dalam memberikan informasi-informasi bermutu Kita masuk ke Tonight's Headline Tonight's Headline Berita pertama Ya Inilah alasan kenapa Profesor Musakir mengerjakan karya ilmiahnya di hotel Apa ya alasannya? Ini alasannya Jadi alasannya adalah Guru Besar Universitas Hasanuddin Profesor Musakir Mengaku sedang mengerjakan karya ilmiah di hotel ketika digerbek oleh satuan narkoba Polrestabes Makassar Di hotel Grand Malibu Makassar Hmm, di hotel tapi ya Nah melalui pengacaranya juga Musakir berdali bahwa dia sedang membutuhkan tempat tenang untuk karya ilmiahnya Dan meminta semua pihak untuk tidak negative thinking Mungkin dia mencari tempat yang tenang ya di hotel ya Namun demikian dari hasil pengerebekan ditemukan dua paket sabu dan juga alat hisap Dan hasil tes Musakir dan sejumlah mahasiswanya juga positif telah menggunakan narkoba Oh nyari tempat yang tenang ya Ayo mau ngeles apa lagi lo? Positif ya kan? Bikin karya ilmiah kok di hotel Iya Karya ilmiahnya bercerita mengenai narkoba Mudah-mudahan tidak dicontoh ya Tidak dicontoh? Berita kedua, deretan harta mentereng Gayus yang disita jaksa Masih ingat Gayus Tambunan? Masih dong Tim eksekutor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melakukan verifikasi sejumlah harta terpidana kasus korupsi pajak Gayus Halomon Partahanan Tambunan yang dititipkan di Bank Indonesia Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta Pusat, eksekusi yang dilakukan terhadap harta Gayus hampir mencapai 50% Dan total kekayaan mantan pegawai Direkturat Jenderal Pajak yang disita sudah mencapai 74 miliar rupiah Yang terdiri dari pecahan dolar Singapura dan juga dolar Amerika Serikat Serta 31 logam mulia, emas ya Wah keterlaluan nih, tapi waktu itu kan sempat ada berita kenapa ketangkap dulu nonton tenis Iya dia lagi ketahuan nonton tenis, ya kan Terus sekarang ini kebetulan dia juga, wah ini gak enak ngomongnya ya Sekarang jadi vokalis Vokalis tonight show Bernyanyi? Iya Tuh liat Selamat malam Iya Oh lagi nyaman, gak bisa ngomong Itu mah, itu Gayung Tambunan Itu lebih minat copetan abang ya Masanya masih begitu gitu Bang Gayung Apa kabar? Selamat malam Gimana rasanya hartanya disita semua, gimana nih? Tidak apa-apa sih Biar ikhlas aja Oh, biar ikhlas aja Kok suaranya gitu ya? Ya kelesnya gimana ya keles? Ya keles Bang Gayung ini suka joget lah Suka joget Jogetnya gimana Bang Gayung? Jogetnya gimana Bang Gayung? Nah Nah Iya kan, tepuk-tepuk, tepuk Tepuk, tepuk, tepuk Tepuk, tepuk, tepuk Nah Iya 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 Ini beda, ini dia gak korupsi Yang ini mah gak korupsi Obbit ya Iya Obbit, tepuk tangannya gak pak ya Selanjutnya Menteri Dalam Negeri IKTP di stop Masyarakat akan dapatkan KTP sementara Itu kata Mendagri kita Menteri Dalam Negeri Bapak Cahyo Kumolo Memutuskan bahwa penerbitan KTP elektronik Atau IKTP Dihentikan sementara Hal ini terkait dengan Kisru server IKTP Yang ternyata berada di luar negeri Waduh Server di luar negeri Iya Menurut Bapak Cahyo Proses pencatatan akan tetap dilakukan Dan masyarakat akan mendapatkan KTP sementara Dan terakhir Ada petisi yang ditujukan untuk Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Jangan angkat Sofi Selamatkan perairan Sabang Dan sejarah Indonesia Hashtag Sef Sofi Apa itu? Jadi kapal Sofi Rikerreck Adalah sebuah kapal uap Jerman Yang sengaja ditenggelamkan oleh krunya sendiri Waktu Perang Dunia II ya Di perairan Pulau Weh Sabang Iya setelah 74 tahun dia tertidur Kapal Sofi menjadi sumber kehidupan Bagi ikan-ikan Terumbu karang Serta menjadi lokasi bergengsi wisata selam Wajan diangkat lah Nah namun baru-baru ini Wali kota Sabang Sudah menyurati Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pujastuti Untuk membuka banker minyak raksasa Dan itu berarti kapal Sofi harus diambil isinya Waduh sayang ya Memang ya Banker minyak raksasa akan menghasilkan banyak uang Tapi haruskah ditukar dengan kekayaan wisata laut kita yang menakjubkan Menakjubkan? Tentu tidak Sayang dong Terumbu karang Terumbu karang, ikan-ikan Harus diselamatkan Dan beberapa seleb juga menyuarakan kepedulian mereka Dan kita lihat Nah jadi ada beberapa selebritnya ikut peduli Contohnya Eddie Brokoli Dia nge-tweet sign Save Sophie Rickers Rickmers Eddie Brokoli ya Ada juga selain Eddie Brokoli Nadine Chandra Winata Tuh sign petisi ini supaya Sophie Rickmers tak diangkat muatannya Dia nge-tweet ya Ya dari hashtag save Sophie juga Juga kemudian ada lagi Dari Gemalah Hanaf ya Bu Susi Pujiastuti Jangan angkat Sophie Selamatkan perairan Sabang dan sejarah Indonesia Save Sophie ya Dari Ani Jangkaru Sophie bukan sekedar isu treasure hunter Hashtag save Sophie Lanjut tadi headline sudah kita bacakan semua Sekarang kita masuk ke Tanya Vincent Desta Ayo yang mau nanya-nanya apapun juga Semoga kita bisa memecahkan masalah Dari tonight show lovers Oke yang pertama dari Dian Di add Dian 1394 Ya Problemnya cuma ini Gimana caranya bisa direspon sama idola Terus cara ngilangin ngefans itu bagaimana Makasih Hashtag tanya Vincent Desta Waduh kebetulan saya juga ngefans banget sama Steven Gerard Oke Iya kan Saya juga pengen sekali direspon sama Steven Gerard Iya Tapi sampai saat ini Belum direspon-respon Terus caranya bagaimana biar lo direspon Saya di Instagram lo cari perhatian Udah komen terus di siap fotonya dia Ternyata gak ada juga respon Kalau lo terus menerus begitu Dia gak akan menggubis lo Coba ada orang ngefans sama seorang Desta Coba Terus menerus mengganggu lo Terus menerus ngomentarin Instagram Jadinya bete ya Jadinya bete kan lo Jadi harus gimana dong Ketemu orangnya langsung Begitu papasan lo ludain Bener itu Pasti nanti dia akan bereaksi Bener gak Enggak ditabok mas Tapi akhirnya dia bereaksi Iya Dan kalau gimana cara menghilangkan sosok idola dari kepala kita Susah Cari aja idola baru Ya iya Biar kita gak Misalkan Lo ngefans sama Gerard Lo cari yang lain Baloteli misalnya Lo ngefans sama Baloteli Kan lo udah gak ngefans lagi sama Gerard Kalau gue pengen ngilangin Baloteli Lo coba cari ngefans lagi sama Boas Salosa Wah Boas Salosa Indonesia Kalau bosan sama Boas Salosa Lo idolain lagi yang lain lagi Misalkan Epe Kok Epe? Lo Epe gini-gini banyak loh Yang musuhin Banyak Epe? Banyak yang musuhin Ya itu cari aja idola baru Terus berpindah jadi gak bosan ya Nah yang pertanyaan kedua dari Diat cewek alpukat Wah cewek alpukat Gimana caranya bayar hutang waktu gak punya duit? Waduh Caranya adalah Pinjem sama temen lo yang lain Buat bayar hutang Luar biasa Ya Suali lobang Tetut lobang Nah Ya Mungkin jangan menyesuaikan masalah lo Soal hutang PPI atis untuk sementara waktu Hutang lo teratasi Nah Ya Dari Ida dan skor up Dari Ida nih Kira-kira kenapa aku masih tetep jomblo Min And apa bener jomblo itu bagaikan emas Semakin lama semakin mahal Salah Jomblo makin lama ya makin layut kamu ya Jangan lama-lama Salah Jomblo itu kayak emas salah Salah Jomblo itu seperti besi pada umumnya Kok besi? Semakin lama semakin berkarat Semakin berkarat Dan susah dibersihinnya Maka jangan kelamaan Udah deh siapa aja sikat lah Di depan mata ada yang lewat Hajar udah Makanya jangan cari yang besi Cari yang kayu Biar enggak karatan Tapi kan lapuk Kayapan Lanjutin ada video message Silahkan Halo Kapiteng Kadesta Aku mau tanya dong Gimana sih caranya ngilangin deg-degan Soalnya besok aku mesti deskripsi Terima kasih Deg-degan menghadapi deskripsi Oke deg-degannya di bagian mana biasanya? Deg-degannya di dada Oh iya Masa iya di bagian lain Deg-dada ya Baiklah di dada Gimana cara menghilangkan deg-degan untuk menghadapi deskripsi? Wah ini pertanyaan yang sangat sulit ya Menurut saya sebaiknya tetap dijalanin aja Jangan kamu takut dengan sesuatu Apapun juga harus dihadapi Ini adalah spirit buat para pemirsa juga yang masih berjiwa muda Ataupun juga tua untuk berani menghadapi sesuatu Jangan pernah menghindari sesuatu Apalagi tantangan ke depan-teman Bapak ngomong apa sih pak? Bapak pernah ngajar ya? Saya gak dicoba untuk bijak loh Saya gak ngerti Orang itu langsung jawabnya langsung to the point Gimana contoh? Kalau lo takut sama setan Lo deg-degan kalau ketemu sama setan Apa yang lo lakukan? Lo menghindari itu setan Lari? Iya dong Iya kan? Berarti kalau lo ketemu ular Ketemu macan Lo deg-degan kan? Lari? 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 Kalau lo ketemu skripsi lo deg-degan? Gak usah skripsi Susah amat Masih ya? Oh iya Jadi gak lulus Oh iya Ya gak apa-apa Deg-degan itu kan bagian dari kehidupan Itu Radia Itu namanya Semacam fenomena yang menyenangkan kok Setelah lo melewatinya Lo beruntung masih deg-degan Coba kalau gak deg-degan Coba kalau gak deg-degan Jantung lo Mati! Masih untung Bersyukur Bersyukur Masih dudukkan Itu Radia Semoga bisa menjawab Pertanyaan-pertanyaan Dari Tunaes Grover Sekali lagi apapun Kalian bisa tanyakan disini Mention ke At Tunaesio underscore net Dengan hashtag Tanya Vincent Desa Jangan malu tetap di Tunaesio Oh berarti masih jajan Vincent juga sering jajan gak? Jajan apa nih? Jajan di luar Oh iya Jajan makanan kan Wow